Sejak satu minggu kebelakang, harga beras di Kabupaten Jemberana, Bali terus melonjak. Beras dengan kualitas bagus, sejak seminggu ini harganya melonjak secara bertahap. Mulai dari Rp13.500 per kilogram, melonjak menjadi Rp14.000 per kilogram. Dan pekan ini kembali melonjak menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain beras dengan kualitas bagus, beras dengan kualitas premium juga harganya melonjak 4 kali lipat dalam seminggu ini. Awalnya, mulai dari harga Rp12.500 per kilogram, melonjak menjadi Rp13.000 per kilogram. Kemudian kembali naik Rp500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Senin siang, harga beras kembali melonjak menjadi Rp14.000 per kilogram. Melonjaknya harga beras ini, menurut pedagang, sudah terjadi di tingkat pabrik. Kekeringan dan banyaknya petani yang gagal panen, diduga menjadi penyebab melonjaknya harga beras saat ini. Rp15.000 itu yang super. Yang medium? Rp12.500-Rp13.000 gitu. Ya dijual sekarang. Kalau sebelum naik berapa, Bu? Sebelum naik Rp12.000. Kalau yang supernya, itu sudah Rp14.000 antara Rp13.500. Rp13.500. Ini naiknya sejak kapan? Pada 10 hari yang lalu. Nanti ini harganya melambut naik. Dari Rp12.500 jadi Rp13.500. Yang Rp13.500 jadi Rp14.500. Sejak kapan mulai naik harga beras? Kurang lebih seminggu. Itu penyebabnya karena apa katanya? Karena panen belum ada. Akibat melonjaknya harga beras ini, pedagang mengaku pembeli menurun sekitar 50% dibandingkan hari normal. Selain mengeluh, melonjaknya harga beras saat ini juga menyebabkan banyak warga mengurangi jumlah pembelian beras. Warga dan pedagang beras berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk menekan harga beras agar tidak terus melonjak. IGD Ardike, Kompas TV, Jemberana, Bali